Oh ya masih ada beberapa ini kalau di sini metodenya di dibahas dulu satu-satu ya ini saya skip aja ya di sini dikatakan ada normalisasi ada menggunakan z-score gitu ya nanti di SAW juga ada di topis juga ada ya tapi caranya bukan menggunakan z-score ya itu adalah untuk normalisasi nya nah oke kita lanjut aja oke oke ini saya skip aja ya nanti kita lihat ini saya skip aja kemudian saya pengen sampai di ini sudah tadi ya oke kita masuk di yang ketiga berarti ya yang ketiga nah ini dia ya ini gampang ini ya oke oke ya sekarang kita masuk ke metode namanya apa S-A-W oke kita kita baca ya kita ketemu sama metode namanya apa the weighted sum the weighted sum juga dikenal sebagai S-A-W jadi kalau saya kenalkan S-A-W itu sebenarnya sama dengan apa WSM apa WSM with sum metode gitu ya with sum metode oke di sini dikatakan ini adalah bentuk paling sederhana ya untuk di masalah MADM ya is the best known and simplest apa itu simplest bentuk yang paling sederhana metode for evaluating number alternative in term of number option making ya ini sama ya kita meranking alternatif berdasarkan kriteria yang sudah kita tentukan oke di sini ada kata apa kata ada ada kata sumnya ada sumnya oke nah ini poinnya di sini poinnya ya ini poinnya ya nanti satu lagi ini kayaknya 12 20 menit juga kita bisa selesai kita bisa selesai ya the basic logic of WSM adalah which has perhaps the first logical solution that enable the decision making to copy the MADM is to obtain disini katakan apa to obtain the weight sum of the performance value of each alternative overall attribute ngerti kan enggak oke bagus ya kan nambah Mbak Putih dah izin ya oke kita bahas disini kita bahas disini kita bahas SAW atau WSM pertama ada apa ada alternatif yang kedua ada apa ada kriteria ya yang ketiga kriteria itu punya apa kriteria itu punya apa kriteria itu punya apa kriteria punya apa dia kalau enggak benefit dia kos kos yang keempat dia punya namanya apa wait apa namanya wait bobot dari parame udah dibahaskan semua satu-satu ya Nah sekarang bagaimana kita mesamnya apa itu sam menjumlahkannya Oh ada satu lagi yang yang kelewat sama saya yang kelewat sama saya apa namanya betul normalisasi ya normalisasi Oke kalau mau pakai E plus di SAW nggak pakai yang terakhir apa yang terakhir adalah sam oke perhatikan disini perhatikan disini perhatikan disini sudah oke misalkan ada empat kriteria ada berapa empat kriteria katakanlah ada lima alternatif gitu ya Oke berarti menggambarkannya nanti kita punya c1 punya c2 punya c3 punya c4 Oke sampai sini gampang kan ada A1 ada A2 ada A3 ada A4 ada A5 masih nyambung disini masih kok jadi kecil ya masih kerekam nggak masih ya oke ada berapa ada A5 kemudian kita punya apa kita punya apakah dia kos atau benefit katakanlah disini adalah benefit katakanlah disini adalah kos katakanlah disini benefit lagi oke ya sampai sini paham kemudian masing-masing punya bobot parah meter ya ini adalah bobot parah meter bobot parah meter berarti disini apa W1 disini apa W2 disini apa W3 disini apa W4 S G14 ya ini apa F14 ya kalian pas atapat templates ya kemudian ini adalah apa W11ni apaof 123nya apa F12 20 apa F13 niapa H1 14 apa Hy212 nya apa si2 dan B14nya apa F23nya apa publika banyak ya, ini apa V, 31, ini apa V, 32, ini apa V 33, ini apa V, tuh saya kasih contohnya kebanyakan ya, ini apa 41, V 42, V 43, V 4, 4 ya, ini apa V, 51, V 52, V 53, V, 54 kemudian kita apakan kita normalize oke kita normalize nanti kalau kita normalize maka bentuknya seperti apa sama seperti tadi tapi sudah kita normalize ini yang saya normalize, saya kasih bawah sini aja ya saya gambar disini ini saya ambil lagi ini saya ambil lagi oke oke, nanti rumusnya gimana Pak tapi saya belum fokus ke bagaimana cara normalize-nya oke, saya taruh disini aja nah, oke sekarang perhatikan disini ini sudah di normalize ya maka pertanyaannya si bobot ini pengaruhnya dimana bobot? kira-kira pengaruh bobot dimana? ada yang bisa jawab? Mbak Rosita ya, betul maka disini ada namanya apa? kita menghitung pengaruh dari bobot gimana cara bagaimana cara menghitungnya? betul oh, gak ada ya tadi saya mendengar ada yang berbisik ya saya taruh bawah aja ya gak muat ya oke, ini sudah selesai nih nah, gimana? pengaruhnya dimana? disini pengaruhnya ingat, ini sudah ternormalisasi ya oke, maka disini ada W1 kali ini berarti apa? W1 kali ini apa? W1 kali ini apa? W1 kali ini apa? W1 kali jadi si bobot itu akan memiliki pengaruh terhadap setiap alternatif bisa dipahami ini? ya, berarti yang kedua gimana Pak? ya, sama aja ya ini saya belum kasih tugas ngitungnya ya ini baru konsep besarnya ya oke berarti ini apa? ini adalah W W2 kali W2 kali ini apa? W2 kali ini apa? W2 kali ini apa? W2 bayangkan ini adalah bobot bobot UTS ini adalah bobot U berarti ini apa? ini adalah pengaruh dari W3 dikalikan nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mencari W itu? nah, itu belum kita bahas nah, saya mau kesamnya aja dulu minggu depan kita detulin lagi nah, ini berarti apa? W4 ya W4 ingat sudah di normalisasi ya W4 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 langkah terakhir apa kira-kira? betul betul di apa? di sum siapa yang di sum? ini yang di sum jumlah ini ya ini jumlah ini juga di di jumlah ini juga di di jumlah ini juga di di jumlah misalkan hasil akhirnya ini skornya adalah 0,7 disini adalah 0,4 disini adalah 0,3 misalkan ya 0,9 maka ranking pertama yang mana? salah ini ya ngesamnya gimana ngesamnya? gimana ngesamnya? kesini ya ngesamnya ya ke samping ditambah ya ditambah 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 misalkan ini nilainya adalah 0,3 disini 0,7 ini 0,9 ini 0,2 ini 0,1 maka nilain yang paling besar siapa? maka ini adalah ranking pertama ranking kedua yang mana? ini ranking kedua ini ranking ketiga ketiga yang mana ranking keempat ini adalah ranking ke kelima udah ya gampang ya? apa yang belum kita bahas? bagaimana cara normalisasinya yang tadi saya skip tuh loh yang cara normalisasi cara normalisasi nanti banyak caranya ya banyak caranya ntar dulu belum selesai mbak Dwi oh mau izin ya silahkan ya ya kayak gitu ya itu adalah apa tadi? itu adalah SAW berarti disini sudah ada kriteria sudah ada kriteria sudah ada benefit costnya sudah ada widthnya sudah ada alternatif sudah patrish yang kita skip apa tadi? normalisnya ya sama normalisnya walaupun rumus normalisnya belum kita bahas tapi intinya seperti itu ya nanti disini kita jumlahkan mana nilai yang paling besar maka kalau kita lihat disini nanti kita bisa lihat mana pengaruh yang paling besar ya itu ya nah yang terakhir oke ini rumusnya nanti saya bales sama soal realnya ini baru konsep-konsep besarnya aja ya sudah? ya ini belum konkret pada nilainya ya mau studi kasus apa? lanjut aja minggu depan aja ya 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 udah oke yang terakhir ya nah ini dia nih bukan terakhir nih dua terakhir ya nah disini dikatakan penggunaannya sudah banyak disini ya disini sudah banyak ini penggunaannya ya ini penggunaan SAW ada di agro ekosistem ada di airlines ada di energy ada di construction ada di environmental ada di foresti ya dan macem-macem maka saya ingin memperdalam tugasnya ya ini tadi detail-detailnya ya tadi udah saya sampaikan ini ya nah jadi gini jadi gini ya kalau kemarin kan jurnalnya masih lokal ya nah sekarang tugasnya cari jurnal international udah dicoba cari belum coba dulu nanti baru baru ngomong ya cari jurnal international dengan metode apa tadi dengan metode saat ini SAW temanya yang tadi di atas tuh tema di slide sebelumnya apa aja temanya tadi ada yang di agro ekosistem ada yang di airline ya ada yang di energy planning and management ada di construction ada di environmental ada di forestry management ada di industrial robot selection gitu ya jadi carinya gimana pak ya tinggal googling aja ya tinggal googling ya misalnya caranya gimana jurnal SAW apa temanya tadi agro ekosistem atau misalnya landfill side selection ya apa tadi landfill tuh udah keluar tuh landfill side L nya 2 L nya 1 side selection nah tuh selection nah keluar kan yang kayak gini ya anda kan belum cari ternyata banyak tuh bahasa inggris takut panggah kita enggak dong ada google translate ini dari mana nih dari Iran ya dari sekarang kita main internasional lah ya jangan main lokal terus ya jangan takut pakai bahasa inggris ya abstract video ada abstractnya ya ya Rosita kok enggak ada suaranya Rosita oh lagi ngapit biasanya Rosita paling ini nah ya pertama anda harus tahu apa yang dicari dulu oke bahasa inggris enggak takut dong kita makanya saya diam Pak ya sudah tak kenal maka tak nanti UTS part 1 nya disini ya lagi puasa ya oke udah rumus terakhir ya rumus terakhir ini tadi udah kita bahas ya ini tadi rumus terakhirnya ya rasio dikalikan dengan weight ini nih ini rumus SAW yang tadi saya jelaskan detailnya ya ya sekarang kita masuk ke rumus yang terakhir ini namanya apa weighted sum apa weighted sum method saya kasih langsung rumusnya aja ya loh habis habis ya ya ini udah terakhir ini rumus saya langsung kasih rumusnya aja ya sama saya juga aduh ya rumusnya adalah ini rumusnya yang pertama yang pertama dia bukan sum ya tapi dia apa produk namanya kalau produk berarti apa perkalian oke ya jadi kalau tadi kan dijumlah 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 ya kalau ini apa dikali 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 kemudian kita tidak mengkalikan rasio dengan weight tapi weightnya kita pangkatin kayak gini pak gampangnya pak gampangnya gini gampangnya gampangnya mulu mana rumus yang terakhir ini ya oke nah coba kita ambil disini tadi kan seperti ini kan tadi kan seperti ini ya kan iya kan iya gitu nah oke nah kita taruh disini kalau tadi disamkan ya apa yang disam ini nih ini kan disamkan ini disam ini disam ini disam sekarang bukan disam tapi di apa dikali itu satu yang kedua loh kok jadi dihapus di apa sekarang dik dikali yang kedua dia bukan bukan w kali v tapi apa betul apa w nya di pang pangkat walaupun itu rasio ya v nya dipangkatkan dengan weight kayak gitu jadi kalau tadi v nya dikalikan dengan weight sekarang weight nya dipangkatkan udah selesai ya ya udah habis minggu depan kita bahas lagi ya oke oke ya kenapa udah ya oke ada pertanyaan gak ya oke sudah ya kita cukupkan sampai sini ya mudah-mudahan pada pusing ya tapi tapi paham tadi ya sebagian besar ya minggu depan kita bahas lagi berarti baru ada dua walaupun tadi sebelumnya detailnya sudah ya kita akhiri selamat siang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati